hasil dari akar 75 ditambah 1 per 4 akar 48 dikurang akar 27 ditambah akar 6 dikali akar 2 oke kita pecah dulu nih akar 75 itu kalau kita buat perkaliannya adalah 25 dikali 3 karena perkalian yang bisa memuat angka akar adalah 25 kali 3 15 kali 5 75 juga tapi 15 tidak bisa diakarin oke ditambah 1 per 4 akar 48 kita pecah jadi 16 dikali 3 gitu ya karena 16 bisa diakarin nih dikurang akar 27 itu 9 dikali 3 oke sedangkan ini kita kali dulu nih 6 dikali 2 jadi 12 gitu ya 6 dikali 2 12 oke akar 25 adalah 5 sisa akar 3 gitu ya ditambah 1 per 4 akar 16 adalah 4 sisa akar 3 oke dikurang akar 9 itu adalah 3 sisa akar 3 ditambah 12 itu perkaliannya jadi 4 kali 3 ya 4 kali 3 12 kan 6 kali 2 juga 12 tapi 6 itu tidak bisa diakarin jadi kita cari perkalian yang bisa diakarin oke ini 4 nya habis nih 4 dibagi 4 habis jadi ini tinggal 5 per 3 sorry 5 akar 3 ditambah 1 akar 3 gitu ya dikurang 3 akar 3 ditambah akar 4 adalah 2 sisa akar 3 nah karena sama-sama udah akar 3 tinggal kita hitung aja angka depannya 5 ditambah 1 6 6 dikurang 3 3 3 ditambah 2 5 5 akar 3 saya ulangi sekali lagi 5 ditambah 1 6 6 dikurang 3 3 3 ditambah 2 5 jadi jawabannya adalah 5 akar 3 jadi jika bertemu soal-soal bentuk akar seperti ini kalian harus perhatikan perkalian akarnya jadi perkalian yang bisa diakarin gitu ya sub indo by broth3rmax